Perlu diketahui rekan-rekan muda-mudi sekalian Bahwa ketika seorang laki-laki sudah mengatakan Maka tugas tanggung jawab Ayah bunda istri kita itu pindah ke pundak kita suami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad dan rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabih amabadu Alhamdulillahirrabbilalamin Saudaraku yang berbahagia Saya akan menyapa mas-mas dan mbak-mbaknya Pernah gak kita mungkin saat di pengajian Atau lagi ketemu teman Ada yang nanya nih Kapan nikah? Apa kira-kira respon kita? Atau kita menjawab Ya doain aja mudah-mudahan segera dapat jodohnya Atau ah nanti habis lebaran Nanti nunggu liburan Atau ada yang baper juga Nah ini Mas-mas mbak-mbak Jangan khawatir ya Ayah bunda tidak usah khawatir Jodoh itu sudah ada takdirnya Tapi perlu diingat mas Jodoh juga perlu dijemput juga Perlu diikhtiarkan Selain kita terus Bermohon berdoa kepada Allah Karena jodoh itu Dalam Al-Quran diterangkan Jodoh itu cerminan diri kita Maka tugas kita Mas-mas saat ini ya Kita memantaskan diri menjadi calon suami yang baik Itu poinnya Yakinlah kalau kita sudah memantaskan diri menjadi calon suami yang baik Mudah-mudahan Jodoh kita pun insya Allah akan dimudahkan Disiapkan gadis calon yang solihah pula oleh Allah Sama mbak-mbaknya pun juga demikian Siapkan diri menjadi calon istri solihah Belajar bisa masak yang baik, yang enak Bisa berhias, yang menarik, yang baik Rajin, membersihkan rumah Sementara membantu orang tuanya Dan juga untuk mas-masnya nih ya Kalau memang sudah ada Gadis pujaan hatinya Silahkan bisa dimulai dengan ta'ruf Tentunya bukan pacaran Karena mencari barokahnya sebuah pernikahan Bisa juga ditemani oleh teman yang dipercaya Atau mungkin bapak pengurus untuk menemani ta'ruf ini Agar semakin dekat, semakin kenal Sehingga bisa mengambil langkah yang pasti Kalau mas-masnya sudah punya keyakinan yang kuat Tekad yang bulat dan kemantapan Tentunya sudah diawali istihoro Bismillah Lanjutkan saja mas untuk melamarnya Karena terkadang Kalau kita ragu atau bahkan menunda melamar Ya siap-siap Kita dapat surat undangan duluan Itu pun kalau dapat kadang-kadang ya Jadi yang kita perlu siapkan Kita memantaskan diri terlebih dahulu Menata menjadi calon suami yang baik Perlu diketahui Rekan-rekan muda-mudi sekalian Bahwa ketika Seorang laki-laki sudah mengatakan Ko bil tu nikahaha bil mahril madhkur Maka tugas tanggung jawab Ayah bunda istri kita itu Pindah ke pundak kita suami Kenapa demikian Calon mertua kita ketika akan menyerahkan Anak gadisnya Itu ada unspoken message Ada pesan tersirat Nah aku didik anakku ini dari kecil Aku timang-timang dia Aku rawat dia Aku jaga dia Ketika pergi dari rumah Aku pastikan keamanannya Dia pulang dari kuliah Pulang dari sekolah Pulang dari kerja Malam belum sampai rumah Aku pun belum tertidur lelap Karena terngi yang jangan-jangan Kenapa-kenapa Keamanannya Kesehatannya Gisinya Bahkan parasnya yang cantik jelita Membuat jatuh hati Kita atau mas-masnya Itu semata peramutan orang tuanya Sejak belia Begitu kita tadi sudah ucapkan janji suci Maka semua pindah kepada kita Kalau kita berhasil menjadi suaminya Kefahaman agamanya Pendidikannya Menjadi istri solehah kah tidak Tetap cantik kah tidak Parasnya Itu tanggung jawab kita sebagai suami Bayangkan Istri kita Dari mulai belia sampai remaja Dibina dididik diramot orang tuanya Sampai kita jatuh hati kepadanya Lantas separuh usianya itu Bukan diabdikan untuk kedua orang tuanya Tadi dibaktikan kepada kita sebagai suami Tentulah istri kita juga bukanlah malaikat Ya Jadi mereka sudah mau berbakti luar biasa Kita pun juga upaya menjadi suami yang soli Suami yang bisa memberi keteladanan Suami yang demokratis Mau juga mendengarkan saran dari istri Karena kalau pasangan baru Awal-awalnya itu masih indah-indah Baik-baik Tapi lama-kelamaan Sudah saling mengetahui karakter masing-masing Lah ini Dibutuhkan saling pengertian Dibutuhkan saling mengalah Dibutuhkan kasih sayang dan penuh cinta Dalam mengingatkan pun juga upaya menjaga perasaan Sang istri pun ketika mau menegur Memberi peringatan atau usulan kepada sang suami Tetap posisikan suami sebagai kepala rumah tangga Cari momen-momen yang enak Family time Untuk saling menyampaikan mungkin unek-unek atau permasalahan dalam keluarga Sehingga harapan kita Dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang sekina Penuh dengan mawadah warohmah harmonis romantis Bisa tercapai Goalnya setelah itu Yang paling penting Mas-mas bapaknya berhasil menjadi suami istri Fahamilah hak dan kewajibannya terlebih dahulu Kalau sama-sama tahu hak dan kewajibannya Sama-sama niatan baik Dan jangan lupa poin pentingnya Pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Kita sebagai suami doakan istri-istri kita yang terbaik Istri pun doakan suami Agar suaminya menjadi imam yang baik Suami yang soleh Suami yang bisa membimbing Mudah-mudahan saya doakan Jomloan, jomloati Segera Allah kirimkan jodoh terbarokah Jodoh yang mendekatkan ke surga Menjauhkan dari neraka Sehingga kita dalam menetapi ibadah Semakin lancar dan barokah Ramadan indah Ramadan penuh berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati